Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat-sahabat jahit semua dimanapun teman-teman berada jumpa lagi dengan saya syarif taylor teman-teman di kesempatan kali ini atau di video kali ini kita akan membahas atau belajar bareng cara pembuatan pola kebaya kutubaru ala syarif taylor nah teman-teman untuk membuat pola kebaya kutubaru ini tentunya ada ukuran-ukuran yang akan kita pecahkan rumbusnya nah ada pun ukuran-ukuran itu adalah sebagai berikut nah ada pun ukuran yang akan kita gunakan adalah yang pertama panjang badan disini panjang badannya 65 yang nomor duanya adalah panjang pundak panjang pundaknya 36 lanjutnya adalah panjang bahu 12 ini cm ya semuanya cm 12 cm 12 cm panjang tangannya 52 lingkar tangan bawah 23 lingkar ketia 42 tengah mukanya 32 lingkar badan 80 lingkar pinggang 66 lingkar panggul 86 dan terakhir adalah turun punggung punggungnya adalah 38 nah ini bagian atas nanti ya teman-teman nah sebelah sini ini bagian bawah nah yang ini depan ini adalah depan tengah muka ya nanti ya tengah muka depan nah langkah yang pertama teman-teman yang kita ambil kita akan membuat garis ya garis ini dari tepi kertas kita masukkan 1 cm ya 1 cm ini bukan baku ya ini hanya sekedar kita membuat garis saja ya kita membuat garis ke bawah dan sekali lagi ini nanti jadinya adalah garis tengah muka depan nah terus selanjutnya dari tepi kertas atas kita turunkan 11 cm ya 11 cm kenapa kok turun 11 cm nanti untuk ini ya untuk bagian kerah yang ke atas karena kutub baru kan menggunakan kerah yang ke atas ya langsungan kerahnya nah ini garis ini kita kasih nama garis A ya teman-teman nah selanjutnya kita akan mencari garis B ya garis B ini dari garis A kita turunkan 4 cm setengah ya 4 cm setengah nah ini untuk ukuran standar ya untuk ukuran standar dewasa kalau untuk anak cukup kita turunkan 3 cm nah terus ini kita kasih nama garis B garis B adalah garis punda atau turun pundanya nah teman-teman selanjutnya setelah ketemu garis B kita akan membentuk garis untuk lingkar badan ya nah lingkar badannya adalah 80 ya nah untuk ini pembuatan pola ini ada tambahan ya dari ukuran pas nah ukuran pasnya adalah 80 nah untuk ukuran kebaya itu kebaya kan harus pres harus pas bodi maka cukup kita tambah 8 cm jadi 80 tambah 8 cm adalah 88 nah rumusnya 88 ini dibagi 4 nah ketemunya adalah 22 nah maka 22 ini akan kita jadikan garis lingkar badan kita ambil dari garis A ya garis A garis paling atas ya nah kita cari angka 22 sekali lagi rumusnya 1 per 4 dari lingkar badan yang sudah ditambah 8 cm terus kita turunkan dari garis A terus kita garis nah selanjutnya kita akan mencari garis pinggang ya nah rumusnya untuk mencari garis pinggang pinggang kita menggunakan ukuran yaitu turun punggung nah disini turun punggungnya adalah 38 ya teman-teman kita ambil dari garis A dari garis atas ya nah disini terus kita garis nah ini jadilah garis pinggang nah selanjutnya kita akan mencari garis panggul nah disini untuk standar ya untuk standar kita turunkan 18 cm ya untuk turun panggulnya dari pinggang 18 cm ini kalau untuk standarnya atau bisa dari lebih dari 18 itu tergantung panjang dan pendeknya baju nah selanjutnya kita akan mencari untuk panjang kutubarunya ya disini panjangnya adalah 65 nah terus kita garis nah selanjutnya garis-garis ini akan kita kasih penanda ya ini garis C ya garis C adalah garis lingkar badan ya terus selanjutnya ini garis D ya D adalah garis pinggang ini adalah garis E garis E adalah garis panggul dan terakhir adalah garis F adalah garis panjang kutubarunya atau panjang bajunya nah selanjutnya kita akan memecahkan rumus untuk kelebarannya ya nah yang pertama kita pecahkan adalah rumus panjang pundak ya nah disini panjang pundaknya adalah 36 nah rumusnya 36 itu kita bagi 2 ketemunya adalah 18 ya teman-teman nah 18 ini kita ambil dari garis yang turun ke bawah ini ya nah kita cari angka 18 kita taruh nah disini nah ini panjangnya adalah 18 hasil dari 36 dibagi 2 nah selanjutnya kita akan memecahkan rumus lingkar badan nah disini lingkar badannya adalah 80 80 ini adalah ukuran pas ya ukuran pas ukuran pas nah ketika kita membuat pola ini ada penambahan nah untuk penambahannya cukup kita tambah 8 cm nah jadi 80 kita tambah 8 cm maka hasilnya adalah 88 dan 88 itu kita bagi 4 dan hasilnya adalah 22 nah disini ya 22 nah karena kita akan membuat pola badan depan maka 22 ini kita tambah 1 cm ya kita tambah 1 cm karena nanti hasilnya badan depan itu lebih lebar dari badan belakang nah jadi 23 nah sekali lagi ya untuk badan depan 1 per 4 dari lingkar badan yang sudah ditambah 8 cm terus ditambah 1 cm untuk badan depan nah selanjutnya kita akan bermain di pinggang ya karis pinggang nah ini pun sama ya lingkar pinggang lingkar pinggangnya adalah 66 ditambah 8 cm hasilnya adalah 74 dan 74 itu dibagi 4 ketemunya adalah 18,5 nah ya nah 18,5 ini kita tambah 2 cm untuk kuknat ya jadi jadi adalah 20,5 nah terus 20,5 ini kita tambah lagi 1 cm ya untuk menyamakan yang badan yang bagian badan tadi nah kita tambah lagi 1 cm jadi hasilnya adalah 21,5 nah ya nah selanjutnya kita bermain di garis panggul nah disini lingkar panggulnya adalah 68 nah rumusnya 68 ditambah lagi 8 cm ya sama-sama ya pinggang dan badan jadi 68 ditambah 8 cm ketemunya adalah 94 nah 94 itu kita bagi 4 ketemunya adalah 23,5 ya nah ini pun sama kita tambah 1 cm jadi 24,5 ya nah terus ini kita hubungkan ya yang sekali lagi untuk badan depan itu ya dari pembagian kita tambah 1 cm untuk badan depan nah terus ini kita hubungkan ya dari titik ke titik dengan cara menggunakan garis belengkung nah terus kemudian ini garis belengkungnya ini kita balik ya kita balik nah gini kita cari pasnya ya kita cari pasnya yang penting ya di bagian pinggang ini jangan sampai siku ya jangan sampai membentuk siku jadi harus langsam nah ini ya ini harus langsam nah ini ya teman-teman untuk bagian samping sudah ketemu nah sekarang kita akan membentuk ini kerung lengan ya untuk kerung lengan nah ini ya teman-teman karena disini nanti apa ya di bagian kerung lengan ini ini akan kita naikkan 2 cm ya kita naikkan 2 cm kenapa kita naikkan 2 cm karena disini ini akan kita bentuk kupnat ya kupnat kupnatnya kita bikin 2 cm aja maka untuk yang bagian garis ini garis badan ini kita naikkan 2 cm ya sekali lagi ini akan kita bentuk kupnat samping ya kupnat samping di bawah ketia nah untuk menggantikannya kupnatnya maka ini kita naikkan 2 cm nah kenapa harus di kupnat karena biar bagian bawah ketia dan tengah mukanya itu biar bersih ya biar tidak ada kerutan nah selanjutnya dari garis yang kita naikkan 2 cm ini sama garis bunda ini kita cari tengah-tengahnya kita cari tengah-tengahnya ya terus kita garis kita kasih penanda nah terus sekarang untuk tengah mukanya atau dada ya panjang dadanya tadi kan 32 nah ini rumuhnya 32 ini kita bagi 2 ketemunya adalah 16 cm ya kita ambil dari garis depan 16 cm disini nah terus kita hubungkan ke titik bunda atas ya nah terus kita garis seperti ini nah terus kita akan membentuk kerungnya nah cukup sederhana cara pembuatan kerung dan buat teman-teman yang belum paham dengan rumus pembuatan kerung ini silahkan dilihat di video cara pembuatan kerung lengan badannya sudah saya kirim atau silahkan di cek link di dekrepsi ya sudah saya siapkan di dekrepsi silahkan dilihat cara pembuatan kerung lengan badan nah gini ya kurang lebih untuk kerung lengannya nah selanjutnya setelah selesai kita akan ini membuat bagian kerah bagian kerahnya nah ini tadi untuk panjang bahunya adalah 12 cm kita ambil dari kerung atas nah disini nah disini 12 cm terus kita garis nah ini untuk bahunya nah terus selanjutnya nah selanjutnya kita akan membuat jarak ya jarak lebar dari kutub barunya nah itu lebar kutub barunya itu ada yang 6 cm ada yang 7 cm bahkan ada yang lebih tergantung dari besar kecilnya badannya nah disini akan saya bikin standar jadi untuk standarnya saya bikin 7 cm ya maka 7 cm itu dibagi untuk badan kanan dan kiri maka ini kita masukkan 3,5 ya separuh dari 7 cm adalah 3,5 kita masukkan 3,5 cm dari garis depan ya terus kita garis kita garis jadi jadi sekali lagi untuk lebar kutub barunya kita bikin 7 cm nah ini nah selanjutnya kita akan bikin ini ya untuk bagian atas ya bagian leher atas nah ini garis ini kita naikkan aja kita luruskan terus ini dari ini kita naikkan ya untuk sementara ini ya kita naikkan 10 cm sebetulnya ini naiknya ini adalah kita samakan dengan kerung kerah badan belakang nah sementara kerung kerahnya belum jadi maka ini kita naikkan 10 cm aja nanti jika lebih bisa kita kurangi apabila kurang bisa kita tambah nah selanjutnya ini kita ukur ya kita ukur nah terus kita naikkan ke atas dari yang 10 cm ini nah ini kita tambah 1 cm ya kita tambah untuk lebarannya 1 cm jadi artinya jika yang bawah ini 8 maka yang atas kita bikin 9 ya jadi selisih 1 cm terus ini kita siku kita siku ke depan nah seperti ini bentuknya nah terus untuk kelebarannya untuk kelebaran kelepak sendiri kita bikin 4 cm ya 4 cm ini bersih terus di sekitar turun 6 atau 5 cm kita sama kita bikin 4 cm nah selanjutnya kita garis sini berhenti di yang tadi perkiraan 6 atau 5 cm nah terus kita hubungkan ke sini ya menggunakan garis pelengkung nah gini ya kita ambil pasnya nah ini ya teman-teman untuk bagian kelepaknya sudah ketemu nah selanjutnya kita akan membuat kupnat ya kita akan membuat kupnat badan depan nah untuk rumus kupnat itu adalah 1 per 10 dari lingkar badan ya nah tadi lingkar badannya adalah yang sudah ditambah ya sudah tambah 8 cm jadi lingkar badannya 88 88 itu dibagi 10 jadi ketemunya adalah 8,8 cm ya maka kita bulatkan aja menjadi 9 cm nah kita masukkan 9 cm ini dari garis depan ya teman-teman dari garis depan kita masukkan 9 cm terus kita garis nah sekali lagi ini akan membuat kupnatnya nah terus dari garis yang C sekali lagi dari garis C bukan dari garis yang naik dari garis C ini kita turunkan 2 cm untuk kupnat badan depan nah terus dari garis D kita turunkan 13 cm turun 13 cm sekali lagi ini tergantung ya kalau badannya lebih panjang ya maksudnya badannya lebih pendek ya bisa 12 ya nah ini untuk yang pasnya kita turunkan 13 cm nah kemudian kita bentuk karena tadi penambahan kupnatnya 2 cm maka ke kanan 1 cm terus ke kiri 1 cm kemudian kita bentuk ini apa namanya kupnat nah ini ya teman-teman untuk pola badan depan nah selanjutnya kita akan membuat kupnat samping ya teman-teman nah ini kita luruskan aja dari yang turun 2 cm kita luruskan nah ini kita perkirakan dari garis ini kita bikin 3 cm jaraknya ya 3 cm nah gini nah terus lebarnya ini kita bikin 2 cm ya karena ini yang naik 2 cm maka disini untuk kupnatnya kita bikin 2 cm nah terus kita hubungkan ke pucuk sini nah ini ya teman-teman pembuatan polanya nah yang terakhir selanjutnya ya ini kita akan menambah ini apa namanya untuk turun ya kan biasanya ada untuk kebanyakan kupnatnya baru itu yang bagian depan agak turun ya nah ini untuk turunnya ini selera ya teman-teman selera bisa 10 cm bisa 12 cm ini selera sekali lagi kesukaannya nah ini untuk standar saya turunkan 10 cm nah jadi begini bentuknya ya teman-teman untuk pola badan depan nah sekarang ini akan kita potong ya teman-teman nah pemotongan saya potong di pas garis artinya pola kita ini belum berikut kampuh nah ini ya teman-teman hasil pola untuk bagian badan depannya nah sekali lagi pola kita ini kita potong pas garis jadi artinya belum berikut kampuh nah nanti ketika kita motong di kain nah ini tinggal kita tambah kampuh kita sesuaikan aja ya kampuhnya teman-teman nah selanjutnya kita akan membuat pola badan belakang nah ini dengan cara cukup kita malkan aja bagian pola depan ini untuk membuat pola badan belakang nah ini teman-teman kita akan mulai membuat pola badan belakang nah sebelumnya ini kita garis dulu ya kita garis lurus ke bawah nah ini nanti jadi garis tengah belakang ya teman-teman garis tengah belakang untuk badan belakang nah ini setelah kita garis teman-teman kita tinggal malkan aja ya pola yang sudah jadi ini nah ini karena badan belakang ini lurus nantinya ya nah ini maka kita lipat aja pas garis jadi badan belakangnya kita bikin lurus nah ini kita malkan gini nah karena ini tadi ini ya teman-teman bagian badan tadi kan kita kurangi 3 cm ya yang bagian depan untuk jarak antara kutu barunya maka untuk yang badan belakang ini kita tambah ya kita kembalikan bukan kita tambah kita kembalikan dari garis ini kita tambah 3 cm setengah kita tambah 3 cm setengah sekali lagi untuk mengembalikan badan depan yang tadi kita kurangi 3 cm setengah nah kemudian badan depannya ini kita luruskan ya sama yang masuk 3 cm setengah nah sekarang kita akan menjiplak ya akan menjiplak badan depan ini biar cepat ya biar cepat nah apa saja yang akan kita tambah yang pertama ini ya untuk bagian bahu ini ini naiknya kita tambah 2 cm ya jadi kalau saya ini untuk kutub baru atau untuk baju wanita ini saya selisih 2 cm artinya panjang badan belakang nah ini ya kita naikkan 2 cm nah selanjutnya kita akan membentuk ini ya untuk kerung ya untuk kerung kita untuk badan yang belakang ini kerung kita kembalikan ya ini tadi kan naik 2 cm maka untuk yang belakang ini kita kembalikan kita bermain di garis C ya ini garis C ini kita luruskan nah karena apa karena yang depan ini kan ada kupnatnya nanti ketika kupnat dijahit maka ini akan kembali turun ya nah maka sekali lagi kita kerung kita ikuti garis C nah ini cukup kita ikuti aja ya karena nanti ketika di kupnat kerung ini akan selisih sendiri kan kalau baju wanita kerung bagian badan belakang itu kan keluar 1 cm nah secara ini nanti secara otomatis ketika badan depan di kupnat maka akan selisih akan selisih nah gini ya untuk kerungnya nah cukup gini aja ya nah untuk kerungnya selanjutnya kita akan bikin untuk ini ya untuk kerung kerah bagian belakang nah ini bahunya ini kita samakan ya 12 cm kita samakan nah kemudian kita luruskan kita paskan nah terus sama ya ini dari dari garis A badan depan ini ya dari garis atas ini kita naikkan 2 cm sekali lagi panjang badan belakang ya selisih 2 cm terus ini kita garis semua garis kita temukan ini pun sama kita luruskan dulu karena akan mempermudah kita membuat kerung kerah bagian belakang atau kerung leher ya kerung leher bagian belakang nah ini cukup kita kerung gini caranya jadi untuk turunnya kita bikin 2 cm saja nah ini ya hasilnya nah ini setelah selesai nah ini tinggal kita potong aja ya nah untuk yang badan belakang tidak menggunakan kubnat makanya garisnya kita luruskan garis C yang kita kubnat cukup bagian depan badan depan nah sekarang kita potong nah ini ya teman-teman untuk badan belakangnya dan ini sekalian ya untuk kubnatnya untuk kubnatnya kita ikuti saja artinya untuk badan depan kita emalkan saja untuk kubnatnya kita samakan ya untuk yang bagian bawah dan kalau yang bagian atas nanti kita naikkan kita naikkan kita luruskan saja sama ini ya sama garis C kalau bagian depan ini garis C atau garis lingkar badan kalau tadi kan yang bagian depan kita turunkan 2 cm maka untuk bagian belakang kita luruskan aja nah terus kita bentuk kubnatnya nah gini ya teman-teman untuk kubnatnya nah selanjutnya karena ini ya teman-teman tadi ketika kita membuat badan depan kita tambah 1 cm maka untuk badan depan tadi kan kita tambah 1 cm dari hasil pembagian untuk itu untuk bagian badan belakang kita kurangi 1 cm ya kita kurangi 1 cm nah sekali lagi untuk pembuatan pola baju wanita atau kebaya ini apa namanya polanya besar pola badan depan ya maka ini kita kurangi 1 cm sekali lagi badan depan ditambah 1 cm badan belakang dikurangi 1 cm nah gini ya hasilnya teman-teman untuk pola badan belakang nah selanjutnya kita akan membuat klepak ya membuat klepak badan depan ya teman-teman nah caranya cukup kita amalkan aja ya nah ini kita ambil sisa kertas ya sisa kertas nah cukup kita emalkan ini untuk panjangnya ya untuk panjangnya kita samakan panjangnya kita samakan dulu artinya dari atas sampai bawah kita samakan terus kita potong nah ini ya terus kita lipat ya kita lipat biar ini ya mengetahui ya nah ini lebarnya kita bikin sama 4 cm jadi nanti bersih ya bersih klepaknya itu lebarnya 4 cm nah ini maka kita lipat gini nah ini nanti bikinnya dua ya teman-teman untuk kanan dan kiri nah lebarnya kita bikin 4 cm ini bersih ya nanti ketika motong dikain kembali kita tambah untuk kampuh sekali lagi ini ukuran bersih jadinya setelah dijahit 4 cm bersih terus kita potong ya teman-teman terus nah ini ya sekali lagi ini bersih 4 cm nanti ketika motong dikain tinggal kita tambah untuk kampuh nah ini sekilas cara jahitnya nanti dijahit dari dalam ya dijahit dari dalam terus terus kita balik kita balik terus kita keluarkan nah jadi hasilnya nanti ya hasilnya akan seperti ini nah sekali lagi ini bikin 2 untuk kanan dan kiri nah ini ya teman-teman nah selanjutnya untuk bikin ini ya untuk kutub barunya kita ambil dari atas ini ya dari atas garis atas kita turunkan 15 cm ya kita turunkan 15 cm nah disinilah batas kutub baru yang atas ya nah ini juga tergantung ya atau ingin lebih tinggi bisa kita paskan sama garis tengah muka atau ingin rendah ya ini tinggal kita turunkan saja sekali lagi ini selera ya selera untuk bagian atas batas atas nah untuk bagian bawah ya untuk batas bawah ini kita ini ya di ujung kubnat bawah ini ujung kubnat bawah ini nah dari ujung ini kita turunkan terlebih mudah kita garis dulu ya nah ini kita turunkan 2 atau 3 cm ya nah ini saya bikin 2 cm aja ya saya bikin 2 cm nah ini untuk batas bawah dan ini pun selera ya teman-teman selera atau mau diluruskan sama kubnat bisa diturunkan juga bisa sekali lagi ini selera nah ini ya teman-teman untuk penjelasan tentang letakan kutu baru nah sekarang kita lanjut akan membuat pola lengan nah sebelum kita membuat pola lengan ya teman-teman nah ini kita ukur dulu untuk ketiaknya ya untuk lingkar ketiaknya nah di ukuran itu lingkar ketiaknya adalah 42 ya 42 nah sekarang kita akan mencari lingkar ketiak ini ada 42 apa enggak nah ini yang yang bagian depan ya yang bagian depan ketemu adalah 21 nah sekarang kita ambil yang bagian belakang nah ini angka 21 ini kita taruh di sini ya nah terus kita ikuti bentuk kerungnya sekali lagi kita akan mencari angka 42 nah ini ya teman-teman pas ya 42 nah sekarang lagi lingkar ketiak ini akan kita jadikan rumus untuk membuat kerung lengan ya teman-teman nah ini kita lanjut ke proses pembuatan lengan ya nah ini kertas kita lipat kita lipat jadi dua ya kertasnya kita lipat jadi dua nah kayak gini nah yang pertama ya yang pertama kita akan mencari membuat garis atas ya ini bagian atas kita kasih nama garis A ya atas nah selanjutnya dari garis atas ini kita cari untuk panjang panjang lengannya ya disini panjang lengannya adalah 52 nah disini kita garis nah selanjutnya kita akan mencari untuk turun puncaknya ya teman-teman cari untuk turun puncaknya nah rumus sekali lagi rumus untuk mencari turun puncak itu adalah hasil dari lingkar ketia nah seperti tadi teman-teman ya setelah kita ukur lingkar ketia nya adalah 42 nah rumusnya 42 itu kita bagi 4 hasilnya adalah 11 11 setengah ya atau 11 sekian maka kita globalkan aja menjadi 11 setengah gitu ya teman-teman nah ini turunnya kita bikin 11 setengah terus kita garis ya kita siku kita garis nah ini jadilah garis turun puncaknya atau tinggi puncaknya ya teman-teman nah selanjutnya untuk mencari lebarnya ya lebarnya itu adalah hasil dari 42 ya lingkar ketia tadi 42 kita bagi 2 ya kita bagi 2 nah ketemunya adalah 21 nah untuk 21 ini kita tambah 1 cm jadi 22 jadi nanti hasilnya hasilnya akan lebaran kerung tangan yang ada di tangan sama yang di badan nah selanjutnya kita akan mencari untuk lingkar bawahnya nah disini lingkar bawahnya adalah 23 kita bagi 2 ketemunya adalah 21 setengah nah kemudian kita hubungkan titik 21 setengah ini ke lebar lengannya nah selanjutnya kita akan membuat kerungnya ya teman-teman cara membuat kerungnya cukup sederhana saja untuk yang lebih detailnya untuk lebih detailnya saya sudah kirim tutorial cara pembuatan kerung tangan ya kerung tangan di video yang lalu silahkan dicari nah ini akan saya bikin secara simpelnya saja menggunakan penggaris ini sekali lagi apabila ingin yang detailnya silahkan dicari di video yang sudah saya kirim nah ini tinggal kita hubungkan nah gini ya untuk kerung lengannya nah selanjutnya ini kita potong sekali lagi ini kita potong pas garis jadi pola kita ini belum berikut kampuh nah gini ya teman-teman hasilnya untuk lengan nah ini untuk yang bagian depan untuk yang bagian depan ini pas di bagian kerungnya ini kita selisih ya kita potong 1 cm nah nanti ketika kita kembalikan kita lipat ini untuk yang bagian kerung ini akan selisih 1 cm nah yang kita potong yang kita kerung 1 cm ini ini kita kasih tanda nanti ketikan jahit ini berada di bagian depan bagian badan depan nah ini ya teman-teman untuk lengan cukup nah ini sekilas akan saya praktikan untuk pembuatan ini kutub barunya untuk bagian kutub barunya nah ini kutub baru ini cukup kita lipat kita lipat gini kertasnya nah ini anggap saja lebarnya lebar kutub barunya tadi adalah 7 cm 7 cm maka untuk 7 cm ini ini 7 cm bersih maka ada penambahan penambahan untuk tempat kancing itu kita tambah 3 cm terus untuk kampuh itu 1 cm kampuh dijahitan maka 7 cm kita tambah 4 cm jadi hasilnya adalah 11 cm untuk lebarnya itu 11 cm dengan posisi kertas sudah dilipat nah ini anggap saja ini adalah lebarnya 11 cm untuk sekali lagi untuk lebar kutub baru yang 7 cm nah terus untuk panjangnya ya kita sesuaikan dengan panjang yang ada di ukuran pola nah sekian ya teman-teman tutorial sederhana cara pembuatan pola dasar kutub baru semoga dapat dipahami buat teman-temanku semua tetap dukung channel ini ya dengan cara like share and comment dan buat teman-teman yang baru gabung saya mohon untuk subscribe ya dengan cara klik tulisan merah yang ada di bawah dan jangan lupa pula nyalakan tombol loncengnya agar di setiap saya kirim tutorial tutorial terbaru teman-teman selalu mendapat pemberitahuannya dan jika ada yang belum dipahami dari pembuatan tutorial pola kutub baru ini silahkan dipertanyakan di kolom komentar sekian kita jumpa di tutorial tutorial selanjutnya selamat menikmati